Halo teman-teman, saya Teresa Situmorang, NIMS 1908531009 akan mendeskripsikan tanaman genger. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman genger. Tanaman genger biasa hidup di air, sawah, rawa-rawa, atau kolom berlumpur yang banyak airnya. Tanaman ini berasal dari Amerika, terutama bagian negara yang beriklim tropis. Tumbuhan ini tumbuh di permukaan perairan dengan akar yang masuk ke dalam lumpur. Tinggi tanaman genger dapat mencapai setengah meter, memiliki daun empat tegak atau miring, tidak mengapung, batangnya panjang dan berlubang, dan bentuk helainya bervariasi. Genger termasuk ke dalam tumbuhan monokotil, sehingga tumbuhan ini memiliki akar serabut dengan menyebar dan menancap kuat ke dalam tanah, dan memiliki warna kecoklatan. Batang dari tumbuhan genger berbentuk bulat dan berwarna hijau. Tidak mempunyai kambium dan cenderung mengandung air yang tinggi, sehingga batang tumbuhan ini lunak dan mudah untuk dipotong. Bentuk dari daun genger cenderung bulat dengan ujung pada tangkai, mirip dengan hati, dan dibatasi dengan ruas di tengah daun. Dengan diameter daun kisaran 5-25 cm. Genger memiliki mahkota bunga berwarna kuning dan kelopak bunga yang berwarna hijau, termasuk bunga yang majemuk, terdiri dari 3-15 kuntum bunga yang terletak di antara batang tanaman. Genger berkembang biak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif dengan sulur atau anakan. Maka dalam waktu yang cepat, genger menyebar ke seluruh lahan yang basah. Terima kasih telah menonton!